Hai Master Masak terus Masa AC Hai guys ingat ya tonton dulu sampai selesai kemudian like comment dan subscribe subscribe Halo teman-teman kali ini si Master hadir lagi dengan resep ala kampung tapi rasanya Sultan Agung ini dia lodeh pisang muda ada yang sudah pernah menyantapnya rasanya mantep banget loh kawan nah pisang yang dipakai pun ini bukan sembarang pisang ya biasanya yang dipakai ini adalah jenis pisang kulutuk bahasa Indonesia nya pisang batu itu loh pisang yang dalamnya banyak bijinya biasanya dibuat rujak juga ada yang menyebutnya pisang ini dengan sebutan pisang buruk rupa kok bisa ya entahlah mungkin karena saking banyaknya biji kali ya sehingga kalau matang tidak bisa dimakan hanya pisangnya bisa diolah ketika masih mentah begini kalau di tempat teman-teman bisa ngapa namanya ya Oke sebelum direbus kita cuci dulu pisangnya lalu potong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini biar tak perlu diiris-iris lagi nanti kalau pisangnya sudah lunak Oke kita rebus dulu sampai benar-benar lunak ya cek menggunakan garpu nanti apakah sudah lunak apa masih keras nah ini dia bahan bumbu halusnya kita pakai bumbu pepek atau bumbu lodeh komplit seperti biasa apa saja itu disilahkan klik di deskripsi bawah ya sudah saya tulis di sana tinggal screenshot aja tuh mudah kan Alhamdulillah sebelumnya kita parut dulu kelapanya ya sambil menunggu pisang klutuknya lunak kalau mau pakai santan instan boleh juga ya kondisional kok sesuaikan dengan bahan yang teman-teman punya ini master masak bareng bah putri ya Nah ternyata sudah mendidih kita cek dulu ya Apakah sudah lunak ini disana kalau sudah angkat lalu buang air pusannya ya kita beri air yang baru untuk menghilangkan getahnya biasanya ini getahnya masih tersisa meskipun dibilas beberapa kali kalau bisa kita pakai air mengalir ya biar mudah membersihkannya tidak kepanasan juga tuh kan bilasannya masih coklat begini biarkan saja dulu sampai agak dingin pisangnya baru akan kita bilas ulang sambil menunggu dingin kita haluskan dulu bumbu halusnya kalau teman-teman ingin yang praktis tak perlu mengeluarkan banyak tenaga bisa dihaluskan pakai blender atau pakai food processor ya kalau pengen olahraga ya dulu saja manual nggak lama kok paling-paling tiga menitan sudah harus begini nah ini dia sudah halus selanjutnya kita bersihkan pisang pelutuknya ya kita remas-remas di bawah air mengalir kemudian suir-suir pakai tangan usahakan kita pakai pisang pelutuk yang benar-benar masih mentah ya kalau agak tua pastinya nanti itu bijinya semakin keras nah kalau udah keras akhirnya jadi pahit ya meskipun warnanya masih putih sih nah ini santannya saya pakai kekentalan sedang karena entahlah kurang suka aja kalau terlalu keter balik lagi kita sesuaikan dengan selera masing-masing aja oke selanjutnya bumbu halusnya akan kita tumis langsung di panci biar lebih praktis biar nggak nyuci-nyuci banyak Oh ya kalau menghaluskan pakai blender kan pasti ada airnya ya Nah kita nyalakan kompor kita langsung masukkan ke panci aja tunggu hingga airnya hilang baru diberi 4 sendok makan minyak goreng lalu kita tumis hingga baunya sedap dan berubah warna nah setelah menidih kita masukkan air sisa bumbunya tadi kemudian masukkan ale santan dan pisang pelutuk yang sudah diremas-remas tadi ya kawan untuk lodeh pisang pelutuk ini pisang muda ini terkadang ada yang suka kuahnya dihilangkan ada yang direbus sampai kuahnya benar-benar menusut atau istirahnya jadi kulupan ada juga yang disisain dikit sedang dan banyak tergantung selera masing-masing dikondisionalkan saja nah kali ini master bikin yang kuahnya disisain dikit simpel banget kan teman-teman cara bikinnya hari ini siapapun bisa masalah tinggal ambil HP browsing-browsing catat resep lalu dipraktikan nah udah jadi deh kalau kuning anti gagal budayakan patung resep ya oke tunggu hingga airnya menusut satu menit sebelum diangkat beri potongan daun bawang biar makin harum daunnya kalau tak suka ya tinggalkan saja enggak usah nah ini dia sudah jadi airnya pun sudah menyusut tinggal segitu ya selanjutnya kita pindahkan ke mangkuk bakal kita ganyang tanpa nasi hahaha tuh kelihatan asapnya masih nyugur jangan coba-coba langsung melahapnya kalau tak mau lidah anda mati rasa oke baik teman-teman terima kasih sudah menonton ingat selalu untuk tekan tombol merahnya ya kalian subscribe bagi yang belum lalu klik like gambar cengkol di atas itu dan bagikan ke sosial media teman-teman sekalian jika konten ini bermanfaat